Sampai jumpa di video selanjutnya Baru membuka kegiatan Musrembang Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045. Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk semua stakeholder pemerintah. Baik pemerintah daerah sendiri tetapi juga semua pemangku kepentingan. Baik itu toko masyarakat, toko agama, toko adat, toko perempuan, toko pemuda tetapi juga masyarakat adat. Masyarakat adat secara keluan, kepala-kepala suku dan ini juga terjemahkan kepentingan-kepentingan mulai dari arus bawah. Mulai dari kampung, itu harus diterjemahkan dari kampung ke pemerintah distrik, dari distrik-distrik ke kabupaten. Dan semua ini harus, upaya yang harus dilakukan dengan mengkolaborasi semua pikiran-pikiran. Untuk kepentingan ke depan, kepentingan pembangunan rancangan akhir ini, ini untuk kepentingan perencanaan kita ke depan. Yaitu 2025-2045, sehingga rancangan ini betul dapat dimasukkan muatan-muatan konsep ide berpikir yang jangka panjang. Ini juga, rancangan akhir ini juga untuk kepentingan visi dan misi dari bupati yang nanti akan terjadi. Seperti itu, saya berharap untuk Musrembang rancangan akhir ini, semua masukan-masukan dari stakeholder pemerintah, kepala distrik, kepala kampung, toko adat, toko agama, kepala-kepala suku semua, masukkan. Pikiran-pikiran, ide-ide untuk perkembangan ke depan Kabupaten Kepulauan Nyapain 2025-2045 ini harus betul-betul disampaikan dengan baik, sehingga itu bisa menjadi catatan. Pemerintah daerah ke depan, untuk bisa menjadi dasar pijakan untuk melangkah tahun demi tahun, ya periode demi periode, ya lima tahunan ke depan. Dan hari ini, mereka sementara melaksanakan diskusi-diskusi, saya berharap diskusi ini membangun image berpikir kita untuk pembangunan jangka panjang.